untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengelola sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini sudah mau menuju penghujung siklus kedua pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya di bulan Juni. Ini sudah mei lho, sudah mau minggu kedua, sebentar lagi sudah Juni, itu fase penilaian. Pengelolaan kinerja sendiri saat ini ada dua guru dan kinerja kepala sekolah. Untuk pengelolaan kinerja guru sejak bulan Februari, hingga bulan Mei ini guru dapat melakukan pelaksanaan kinerja dalam beberapa tahapan. Tercatat saat ini dari 1,6 juta lebih jumlah guru ASN yang sudah mengakses PMM, terdapat 1,4 juta lebih atau hampir 90 persen guru yang sudah menyepakati perencanaan pengelolaan kinerja di PMM. 1,4 juta ya, mendekat 1,4 juta guru telah memulai tahap pelaksanaan dengan mengumpulkan dokumen persiapan observasi praktek kerja dan 203 ribu lebih atau 204 ribu kurang dikit yang selesai hingga submit dokumen refleksi tentang lanjut di tahap pelaksanaan. Pada pengelolaan kinerja guru di sini, kepala sekolah ya, yang nanti akan berperan sebagai penilai. Nah, bagaimana Bapak-Ibu guru, apakah sudah menyelesaikan proses pelaksanaan kinerja ini? Mari bersama-sama kita selesaikan proses pelaksanaan kinerja sebelum tahap penilaian kinerja yang akan segera dimulai untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang berdampak nyata pada peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan Anda. Kemudian untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah ya, ini bagi para kepala sekolah yang sudah bergabung, terima kasih sudah ada 1,4400an yang sudah bergabung. Nah, bagi kepala sekolah yang sekarang sudah bergabung, tahap pelaksanaan kinerja kepala sekolah baru saja dilakukan mulai April lalu. Saat ini sudah ada 154.970, 97 persen dari kepala sekolah dan PLT kepala sekolah SN telah membuat perencanaan pengelolaan kinerjanya di PMM dan 86.690an atau 58 persennya telah memulai tahap pelaksanaan. Pada pengelolaan kinerja kepala sekolah nantinya, kepala dinas pendidikan dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah akan melakukan pembinaan dan pemantauan kinerja selama kepala sekolah melaksanakan kinerjanya. Saya menyapa dulu nih Bapak-Ibu, Bapak-Ibu dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia, terima kasih sudah hadir. Dari tim PPG, dari semua mahasiswa PPG juga sudah hadir. Ini PPG ini kayaknya nih yang banyak nanya. Nah, menjelang berakhirnya bulan Mei, mari Bapak-Ibu Guru dan Kepala Sekolah untuk segera menyelesaikan pelaksanaan kinerja guru hingga tahap refleksi. Tindak lanjut, sehingga pada bulan Juni tahap penilaian kinerja siklus pertama dapat segera dilakukan. Sertifikat pelatihan mandiri saya belum terbit. Bagaimana ya? Padahal saya perlu ada bukti dukung RHK saya. Jawabannya bukti dukung pelatihan mandiri ya. Bukti dukung pelatihan mandiri tidak harus sertifikat. Bapak-Ibu dapat menggunakan dokumen relevan lainnya sebagai bukti dukung RHK pelatihan mandiri. Misalnya dokumen aksi nyata yang sudah dikerjakan dari pelatihan mandiri tersebut. Silahkan diskusi dengan Kepala Sekolah dulu ya dokumen apa yang dapat dirasa relevan sebagai bukti dukung pelatihan mandiri. Selain itu, Bapak-Ibu juga dapat menggunakan sertifikat pelatihan mandiri yang didapat tahun 2023 loh. Selama sertifikat tersebut belum digunakan sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi tidak ada yang mengwazir ya Bapak-Ibu. Semuanya masih dapat digunakan. Pertanyaannya begini, Bu Nunuk mohon maaf, saya dari PLT Yayasan Taman Kanak-Kanak. Mohon maaf, Bu, akses pengelolaan kinerja PLT Kepala Sekolah masih belum bisa diakses terkait dengan penilaian kinerja untuk guru atau untuk bawahan. Bagaimana solusinya? Nah, jika PLT Kepala Sekolah terdaftar di Dapodik, maka di dalam PMM pun akan terdeteksi PLTKS. Dapat mengkonfirmasi perannya sebagai PLTKS untuk membuka akses ke penilaian guru-guru dinaungannya. Namun ya, mungkin saja tidak sengaja membuka akses ke penilaian guru-guru. Nah, mungkin saja membuka akses reject. Namanya juga, kadang-kadang tangan kita agak error gitu ya. Mencet reject gitu, maka PLTKS dapat mengkonfirmasi ulang role sebagai PLTKS-nya. Coba dicek kembali ya, Bu Putri, barangkali ke pencet reject. Nah, namun jika ternyata sudah dicek, ya, role-nya masih PLTKS, Bu Putri bisa menemukan kendala ya, Bu Putri bisa lapor ke pusat bantuan. Nanti kan di PMM ada ya, pusat bantuannya akan diinvestigasi lebih lanjut. Dari yang saya terima, itu yang lapor-lapor sudah ditindaklanjuti loh ya, Bu Putri. Jangan lama-lama, kalau memang ada masalah silahkan lapor. Bagi semua saja selain Bu Putri, silahkan ya, dilapor jika memang sudah mengikuti prosedur-prosedur yang ada masih mengalami kendala. Ada lagi pertanyaan nih, dari Ibu Rahmah Hasbi. Pertanyaannya, Bu, bagaimana dengan penilaian kinerja untuk kepala sekolah SATAP untuk SD dan SMP? Nah, ini saya mau ngajak Mas Direktur nih, kebetulan beliau sudah datang. Ayo Mas Dir, silahkan bergabung di sini. Nah, apa kabar Mas Dir? Ini ada pertanyaan nih, Mas Dir paling yang bisa jawab nih. Jadi mana aja? Tadi rapat dengan apa barusan? Ada rapat terkait dengan dashboard ini. Awan pengirat? Oh, sudah. Refleksi kompetensi. Iya, ini Bapak Ibu Mas Direktur ini, masih muda ganteng ya. Selain beliau yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kinerja, beliau juga sedang, kan pengelolaan kinerja itu banyak ya. Bukan hanya sekarang, refleksi kompetensi juga bagian dari pengelolaan kinerja. Beliau juga barusan bahas, beliau juga yang bertanggung jawab tentang awan penggerak. Ini Mas Dir, bagi yang belum kenal, ini namanya Mas Direktur Asga Elefri. Beliau adalah Direktur Guru Pendidikan Peninggah, Pendidikan Khusus, dan sekarang bertanggung jawab secara teknis semuanya untuk pengelolaan kinerja ini. Ini Mas Dir, ada pertanyaan nih dari Ibu Rahmah Hasbi. Pertanyaannya tuh tentang ini, tentang bagaimana dengan penyelolaan kinerja untuk kepala sekolah satu atap untuk SD dan SMP. Apakah dia dinilai untuk kepala sekolah SD dan SMP atau cukup salah satunya? Karena di satap ini ada dua pengawasnya, ini pertanyaannya Mas. Untuk satap, Ibu Rahmah Hasbi, sebagai kepala sekolah, satap di SD dan di SMP, itu perlu dinilai oleh atasan Ibu di kedua jinjang tersebut. Oh harus dua-duanya ya Mas ya, karena dia adalah kepala SD dan juga kepala SMP. Jadi gitu Bu, harus dinilai di kedua jinjangnya. Makasih Mas Asga sudah bantu jawab. Ini adalah gini pertanyaannya Mas Asga. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya mengenai kinerja PMM. Ketika kepala sekolah salah mengklik rating atasan, apakah dapat diperbaiki? Ini, bagaimana Mas Dir? Waalaikumsalam Ibu Dita, ini saya asumsikan berarti Ibu Dita ini adalah kepala sekolahnya ya, lalu salah memberi rating. Ini tidak perlu khawatir, dalam kasus peningkatan kinerja, baik itu observasi, diskusi tindak lanjut dan lainnya. Itu rating berfungsi sebagai catatan umpan balik. Iya, umpan balik iya ya? Betul, artinya rating ini bukan nilai akhir. Selanjutnya catatan-catatan pada siklus peningkatan kinerja tersebut, bisa dijadikan landasan untuk memberikan penilaian untuk tiga aspek kinerja. Yaitu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktek baik. Nah, jikapun ingin memperbaiki rating, tetap ada caranya. Itu dengan cara melakukan riset. Oh, bisa riset? Bisa, bisa. Fiturnya sudah ada risetnya. Caranya minta? Guru bisa meminta atau request riset. Kemudian, tapi karena namanya riset, maka seluruh dokumen praktek kinerja yang telah diisi, guru dan kepala sekolah akan hilang. Jadi perlu dimulai dari awal lagi. Oh, betul. Jadi apapun tidak ada yang namanya harga mati ya, Mas Dir, apapun bisa ada solusi. Kalau sudah terlanjur, tidak bisa diapa-apain, minta riset. Betul, karena ini kan bertumbuh ya dari kinerja berkesinambungan.